Filosofinya tidak terkait dengan angka, tapi memang kami ingin mesosialisikan kepada masyarakat bahwa PKS memiliki nomor urut 8 dalam pemilu 2024. Mudah-mudahan dengan kami mendaftar di tanggal 8 ini, popularitas angka 8 bisa menjadi awareness bagi masyarakat dan mereka akan memilih partai nomor 8 di pemilu 2024. Bukan mengatakan 8 angka keramat, bukan mengatakan 8 angka keberuntungan, bukan mengatakan 8 adalah angka hoki. Tapi sebagai sosialisasi bahwa kami, partai Kedat Setra sudah memiliki nomor urut 8 di pemilu dan masyarakat bisa mengingatnya untuk nanti di ruang milu bawa PKS nomor 8. Kalau totopong apa itu maknanya Pak? Kalau totopong adalah kami hidup di kota Bogor dan kami harus menjunjung tinggi nilai-nilai lukur yang diwariskan oleh para sesepuh kita. Mudah-mudahan kami bisa menjaga peluhuran nilai budi dan sosial budaya tadi. Sementara PKS juga bisa menuruskan cita-cita founding fathers negara kita untuk bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera. Sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada berapa bacalek yang diusulkan? Ada 50 bacalek yang kami sampaikan, di mana komposisinya adalah 34 persen perempuan, 66 persen laki-laki, kemudian 20 persen diantaranya adalah kaum milenial, dan sepertiganya 30 persen adalah yang lulusan S2 dan S3. Targetnya? Target kami 21 kursi, mudah-mudahan bisa kami dapatkan di pemilu 2024, di lima dapil yang ada, menambah 10 kursi yang saat ini existing, sehingga tambahannya adalah 11 kursi. Optimis? Insya Allah dengan kerja keras, dengan kerja yang lugas, serta ikhtiar yang kuat, serta doa, sehingga Allah meriduai dan menjawabai, kami optimis untuk bisa mencapai targetnya. Ada kendalaan dalam menyiapkan mencapai targetnya? Kendalanya adalah kami kesulitan untuk mensortir 50 dari sekian banyak calon yang memenuhi syarat, karena Alhamdulillah melalui sistem kaderisasi, sistem kepemiliran partai, banyak sekali kader-kader yang memenuhi syarat sebenarnya, namun mau tidak mau kami harus mensortir hanya tinggal 50. Jadi kesulitannya adalah mensortir 50 dari yang siap tadi. Dari 50 ini ada yang dari luar dari kader PKS? Semuanya adalah kader PKS, walaupun ada yang kader PKS baru masuk, ada yang sudah lama. Jadi ada beberapa yang memang baru masuk dalam 2-3 bulan kemarin. Para bakal calon anggota DPR Kota Bogor, laksanakan tugas sesuai konstitusi, patuhi...